Pendaftaran pasangan calon Bupati Lebak dan Wakil Bupati Lebak Mod, Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Amir Hamzah berjalan lancar ke kantor KPU Lebak dengan dihiringi ribuan masa, Kamis 29 Agustus tahun 2024, diketahui Hasbi Amir menjadi yang pertama mendaftar ke KPU Lebak. Semua calon Bupati Lebak dan Wakil Bupati Lebak yang mendaftar ke KPU Lebak bersamaan di hari terakhir, Hasbi mengungkapkan pendaftaran ke KPU Lebak berjalan lancar dengan dihiringi dan dukungan semua parpol koalisi. Saat ini, Hasbi didukung PDIP, PKB, Demokrat, Golkar, Rindo, dan PPP. Diungkapkan, Hasbi sebagai bangsa Indonesia dirinya sangat optimis untuk berkontestasi di Piltada Lebak. Menurutnya dengan dukungan semua parpol semuanya akan tercapai. Diperkirakan total masa yang hadir untuk mengiringi Hasbi Amir sekitar 2.000-6.000 masa untuk mengantarkannya, kedatangan Hasbi Amir didampingi ketua DPCP DEP Lebak, DPCP PP Lebak, DPCP KB Lebak, DPCP KB Lebak, DPD Golkar Lebak, dan DPCP Rindo Lebak. Hadir semuanya mendampingi Hasbi ke kantor KPU Lebak. Secara data, persyaratan, semua terpenuhi, tidak ada suatu kendala apapun, diterima oleh KPU. Persyaratan kami semua tinggal menunggu informasi tes kesehatan dari KPU DEP Lebak. Alhamdulillah. Pak, optimis bisa menang tidak? Kita hidup-hidup sebagai bangsa Indonesia. Kalau nggak optimis, kita bakal menjadi bangsa yang tertidak. Harus optimis dong. Iya kan? Mau dalam kompetisi apapun, kalau saya pribadi sebagai umat muslim, harus melibatkan Allah dalam setiap proses. Insya Allah dengan melibatkan Allah, pasangan koalisi bersahaja ini, optimis menggapai kemenangan di perkatan. Sementara itu, Ketua DPCPP Pelebat, Neng Siti Julaya, mengatakan dirinya sebagai perwakilan dari tim koalisi ingin mengajak semua warga untuk mendukung pasangan Hasbi Amir. Ia menambahkan, lebahwa semua warga Mari mengantarkan pasangan Hasbi Amir untuk mendaftar ke KPU Lebak dan lancar berkontestasi di Pilkada Lebak tahun 2024. Terima kasih telah menonton!